Oleh peringkat tujuh dunia di sektor Tunggal Putra, Jonathan Christy yang akan berhadapan dengan Muhammad Askar Haryanto. Oh Jojo langsung bermain cepat sepertinya. Serobotan yang baik tadi. Bergerak dengan cepat di depan net untuk mengambil angka pertama 1-0. Dan kita lihat kesalahan kali ini dilakukan oleh Askar. Memudahkan Jojo untuk mengambil angka berikutnya. Dua poin sudah. Kali ini giliran pukulhan menyilang dari Jojo dari area backhand tadi mampu memperdaya Askar. Start yang mengintimidasi tentunya bagi Jojo. Dan kita lihat bagaimana serangan tadi dengan smash lulus dari Jonathan. Bali membuat angka bagi dirinya terus bertambah. Sudah 4-0 saat ini. Dibiarkan saja 5 poin yang sempurna bagi Jonathan Christy. Pukulhan lob, netting dan juga pengamatan yang baik. Dia perlihatkan untuk pegang kendali 5-0. Ah, kali ini gagal, Jojo. Akhirnya, ada angka yang diambil oleh Askar tadi. Setelah sebuah upaya untuk melepaskan drop shot yang gagal menyeberangi net. Satu 5-0. Modal tentu bagi Askar untuk mulai mengais kepercayaan dirinya. Tanggung, diserobot, cepat tadi oleh Jojo dan diarahkan ke bagian belakang permainan. Tidak siap, Askar untuk bereaksi dalam melakukan antisipasi. Kembali berpindah angka, serve untuk Jojo. Tidak berhasil baru saja. Defense backhand dari Jonathan. Angin kembali berpindah untuk Askar. Ya, dua angka yang diambil oleh Askar. Semuanya datang dari kesalahan Jojo. Askar sudah mulai harus berpikir bagaimana caranya mengambil angka dengan menyerah melalui caranya sendiri. Dan berhasil baru saja kita bahas bagaimana upaya dari Askar untuk mengambil angka melalui serangannya. Dan ia lakukan dengan cepat. Tiga, enam. Seharusnya menjadi lebih mudah bagi Askar saat ini. Setelah berhasil mengepaskan ketegangan. Oh, masih mampu ditangkis. Serangan dari Jojo tadi. Dan berhasil drop shot yang sebenarnya sudah mampu dibaca oleh Askar. Walaupun sedikit terlambat. Tujuh tiga. Jonathan memimpin di game pertama. Lucky ball. Menggelinding tadi di bibir net. Dan jatuh ke bidang permainan Jonathan. Angka untuk Muhammad Askar. Haryanto. Empat tujuh. Oh, melebar. Bernafsu baru saja Jonathan. Sebuah antisipasi dengan smash menyilang yang akurasinya tidak tepat. Untungkan tentunya bagi Askar. Lima, tujuh. Gagal baru saja blessing tadi. Yang coba dimainkan oleh Jojo. Kesalahan demi kesalahan. Yang memberikan angka demi angka untuk Askar. Jujuh. Sepertinya mengalami sedikit penurunan dalam berkonsentrasi. Dan kita lihat. Tidak berhasil baru saja. Jumping smash. Lurus. Yang coba digunakan oleh Askar. Buat Seattle Cook menukir terlalu cepat dan menghantam dinding net. Jatuh di bidang permainan sendiri. Jujuh kali ini akan melakukan serve. Pemimpin 86. Ragu-ragu. Dimanfaatkan dengan baik oleh Askar. Our 7-8. Untuk main sekelas Jujuh. Seperti ini sudah harus dihindari. Keraguan. Dan kita lihat penempatan yang tidak akurat tadi melalui drop shot dari Jojo. Angka saat ini menjadi 8-8. Cukup mengejutkan. Askar. Mampu menyusul dalam perolehan poin. Akibat kesalahan-kesalahan sendiri dari Jonathan. Berhasil kali ini Jojo kembali untuk bermain agresif. Smash-nya membuahkan poin. Lurus dan kencang tadi. 9-8. Ambil inisiatif untuk memimpin. Mematikan memang. Smash menyilang tadi dari Jonathan Christie. Yang tidak mudah untuk dibendung. Di area backhand dari Askar tadi. Membuahkan poin menjadi 10-8. Ya Askar setidaknya memberikan perlawanan yang sangat baik. Dengan selisih poin yang ada sebelum interval game pertama. Ini akan menyuntik motivasi bagi dirinya untuk terus menghadirkan perlawanan sengit. Bagi Jonathan yang masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu tadi. Oh baik sekali kita lihat. Jonathan Christie tadi. Ah keluar baru saja. Lessing yang coba digunakan oleh Jojo. Tidak akurat. Melebar. Sembilan. Sebelas. Ah. Entah apa yang dipikirkan tadi oleh Jojo. Lessing-nya. Di depan net. Tidak bisa melambungkan Seattle Cork. 10-11. Cukup frustasi Jonathan. Dia memang membutuhkan adaptasi tentunya untuk kembali bermain dalam format kejuaraan seperti ini setelah cukup lama. Absen. Akibat pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19. Lucky ball baru saja untuk Jojo. 12-10. 12-10. Oh. Keras sekali tadi. Tuh. Cepat. Jojo merespon. Dengan smash yang begitu kencang. Menyarik sekali bunyinya. 13-10. Dibiarkan saja. Kontrol bola yang cermat tadi. Melihat jatuhnya Seattle Cork. Pengamatan yang baik dari Jonathan Christy. Baik sekali Jojo sebenarnya mencoba untuk mengontrol bola. Sayang sekali. Presisinya masih menjadi problem. Menggunakan netting menyilang yang masih belum tepat tadi. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Saat Askar sepertinya sudah mulai menemukan cara dengan bertahan yang cukup baik. Berapa kali sudah memperlihatkan dia mampu membendung datangnya serangan-serangan Jonathan. Serve untuk Jonathan Christy. Oh, lagi-lagi setengah smash kali ini. Mudah saja bagi Jonathan untuk mengirimkan Seattle Cork tadi. Di area yang sulit untuk dijangkau oleh Askar yang hanya terpesona tadi melihat jatuhnya bola. 16-12. Berhasil lagi-lagi Jojo untuk mengambil poin. Setelah netting defense tadi dari Askar kembali gagal. Kita lihat drop shot menyilang tadi. Belum efektif dari Jonathan. Menukik terlalu cepat. Nyangkut di net. Kembali memberikan nafas tentu bagi Askar. 13-17. Askar lakukan serve. Lambungan bola yang tidak baik tadi dari Askar. Jatuh di luar bidang permainan. 18-13 saat ini. Jojo sudah memasuki poin-poin krusial di game pertama. Keluar tentu. Lagi-lagi secara beruntun. Defense yang buruk tadi. Lambungan-lambungan bola yang tidak akurat dari Askar. 19-13. Coba untuk bermain dengan cepat. Dan kita lihat. Diyatakan. Masuk. Game point. 20-13. Jonathan Christie. Ingin secepat mungkin menyudahi pertandingan di game pertama ini. Satu poin. Ia butuhkan. Masih mampu dikembalikan. Tembus juga akhirnya pertahanan dari Askar Haryanto. Dicecar terus menerus oleh Jonathan Christie. Untuk mengunci kemenangan 21-13 di game pertama. Ini permainan yang belum sempurna dari Jojo dan dia cukup butuh waktu lebih panjang untuk menyesuaikan permainannya. Tetapi di akhir game sudah lebih matang, sudah lebih siap seperti yang begitu. Memang cukup terlihat ya saat Jojo sudah menemukan bentuk permainan terbaiknya. Bermain dengan konsisten sangat sulit bagi Askar untuk bisa bertahan tadi. Dan menghadapi serangan-serangan yang dilepaskan Jojo. Tapi memang faktor kesalahan-kesalahan sendiri ini yang memang terus harus diperbaiki oleh Jojo. Karena bukan tidak mungkin di game kedua apabila ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Askar. Maka situasinya mungkin akan berbeda sekali nanti. Iya betul sekali. Dan memang terlihat dari beberapa pemain yang masuk lapangan hari ini Jojo yang paling cukup lambat untuk beradaptasi ya. Tetapi kita melihat Askar juga punya kelemahan di defense. Terutama sebelah kiri tadi itu berapa kali ini terus menerus sulit untuk melakukan defense dengan baik. Ya memang sudah diincar juga oleh Jojo yang nampaknya menyadari bahwa pukulan atau defense backhand ya dari Askar ini tidak terlalu rapat. Sehingga banyak sekali memberikan poin untuk Jonathan Christie. Kalau Askar sendiri Anda melihat apa yang bisa dijadikan kelebihan bagi dirinya untuk bisa segera menemukan formula yang pas agar bisa mengimbangi permainan Jojo mbak? Iya yang paling jelas nomor satu adalah pasti hampir semua pemain junior harus punya akurasi yang diupayakan untuk tidak mati sendiri itu nomor satu. Yang kedua adalah harus bisa menyerang karena memang Jojo sekarang dalam posisi yang tidak terlalu enak dia harus bisa masuk mendahului untuk melakukan serangan. Ya bermain lebih cepat mungkin bisa menjadi salah satu-salah. Iya otomatis ya karena kalau menyerang dia harus bermain lebih cepat. Betul kita lihat kembali tentunya bagaimana jalannya pertandingan di game kedua. Apakah memang Askar bisa memanjangkan napasnya menuju game ketiga atau Jonathan Christie yang bisa menyudahi pertandingan ini dengan dua game. Baiklah pemirsa Mola TV kembali kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan di game kedua. Kita lihat bagaimana serangan cepat tadi langsung digunakan oleh Jonathan Christie. Sudah sempat bertahan dengan cukup baik Askar. Tapi apa daya tembus juga tadi. Tidak mudah memang meladeni serangan dari Jonathan Christie. Satu nol. Kali ini di counter dengan baik oleh Askar yang jauh lebih berani dalam menyerahan dan terbukti efektif. Tidak berhasil tadi pertahanan juju untuk mengantisipasi datangnya shuttlecock. Satu-satu. Ah drop shot tadi tidak berhasil dari Jonathan. Nyangkut di net. Menukik terlalu cepat. Askar Haryanto saat ini leading 2-1 atas Jonathan. Dan kita lihat kesalahan lainnya. Kali ini backhand menyilang yang coba digunakan oleh Jonathan Christie. Memberikan keuntungan tentunya bagi Askar untuk memimpin dengan selisih dua poin. Ada pressure sepertinya yang saat ini kita lihat dari Jujo yang sedang dihadapi dari ekspresi wajahnya. Sudah 3-1. Askar Haryanto memimpin. Start yang cukup meyakinkan tentunya. Untuk membuat game ketiga menjadi kenyataan. Dibiarkan tadi oleh Jonathan. Namun dinyatakan masuk. Pengamatan yang tidak tepat. 4-1. Cukup jauh. Keluar. Mainan depan yang tidak sempurna tadi dari Askar Haryanto. Jujo akhirnya mampu memutus laju yang sedari tadi. Ia berikan akibat kesalahannya kepada Askar. Oh. Wow. Luar biasa. Bertubi-tubi baru saja. Muhammad Askar Haryanto. Mencoba untuk menguji kemampuan bertahan dari Jonathan. Tembus juga. Muhammad Askar Haryanto saat ini sedang berada dalam kepercayaan diri yang sangat besar. Memimpin dengan selisih 3 poin di awal game kedua. Baru saja baik sekali tadi. Cara dari Jujo untuk melakukan blok di depan net. Jonathan sepertinya mengeluhkan kondisi lapangan yang cukup licin. Sehingga memang harus kembali dibersihkan. Akan cukup berbahaya memang bagi keselamatan atlet. Jika lapangan tidak dalam kondisi kering. Dalam menjaga keseimbangan. Ada resiko cedera yang bisa terjadi. Tentu ini juga bisa menjadi strategi yang pas bagi Jonathan. Untuk mulai mengatur kembali irama permainannya setelah sempat tertinggal banyak. Dibiarkan saja oleh Jonathan Christy. Dan ternyata masuk. Juju. Dua keputusan yang salah. Feeling dari Jonathan Christy sepertinya belum kembali. 6-3 4-6 saat ini. Setelah netting silang tadi dari Jonathan. Mampu kembali membuahkan poin. 6-4 Ah terburu-buru Jonathan. Smash silang tadi. Jatuh terlalu cepat. 7-4 Jonathan Christy tertinggal dari Muhammad Askar Haryanto. Keluar. Lambungan bola yang buruk tadi dari Jonathan. Selisih empat angka. Ada tekanan yang cukup besar kali ini bagi Jonathan. Masuk kali ini. Keras memang. Sudah sempat dibendung. Tapi memang sulit tadi. Untuk mengembalikan di Seattle Cook. 5-8 Juju. Mulai kembali mencoba untuk berada di Bali Kemudi. Menyetir. Mengejar perolehan poin. Keluar. Lacing. Yang tidak sempurna tadi dari Muhammad Askar Haryanto. Adalah melambungkan bola. 6-8 Juju. Saat ini kembali mencoba mengejar. Ah. Terburu-buru. Bernafsu. Dari Jonathan. Sudah berapa kali kita lihat. Smash-smashnya tidak se-efektif seperti di game pertama. Seringkali mati sendiri. Baik. Defense tadi dari Jonathan. 6-7 9 Block shot yang kemudian menghasilkan poin. Diarahkan ke belakang yang terbuka. Dari bidang permainan Askar. 7-9 Oh. Keluar. Hampir tidak percaya Jonathan. Kalau kita lihat dari mimik wajahnya. Tidak menyangka bahwa smash-smashnya. Belum mampu untuk memberikan poin bagi dirinya. Malah menjadi kesalahan sendiri. Lop serang yang kemudian malah menjadi petaka. 11-7 Muhammad Askar Haryanto Leading di game kedua ini. Mbak Yuni tadi kita juga sempat berkomentar bagaimana Jujo adalah pemain yang paling lama beradaptasi jika kita bandingkan dengan pemain-pemain senior lainnya. Dan seharusnya itu segera dievaluasi. Tapi bukannya dievaluasi semakin memburuk di game kedua. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Ini kemudian malah membangkitkan kepercayaan diri dari Askar tentunya. Iya, Askar berubah permainannya. Dia di game kedua ini, awal game kedua melakukan serangan lebih agresif. Ini yang membuat posisi Jujo itu semakin tidak enak. Karena harus menyesuaikan lapangan dan harus melakukan defense di saat yang sama. Ini juga bukan hal yang mudah bagi Jujo. Tetapi Jujo harus bisa mengatasi situasi ini. Artinya ini situasi yang cukup fatal menurut saya bagi seorang Jonathan Christy. Iya, smash-smash dari Jonathan benar-benar berbeda di game kedua ini dibandingkan game pertama. Padahal smash-nya dalam posisi yang tidak sulit tadi. Posisi enak, tetapi memang akurasinya masih belum baik begitu setu. Iya, harus ada perbaikan yang dilakukan oleh Jonathan. Kita lihat apakah ia mampu mengatasi masalahnya dengan cepat. Kembali tentunya pemirsa, kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan pertandingan di game kedua. Serve untuk Askar. Keluar, kali ini pengamatan yang baik dilakukan oleh Jonathan Christy. Menjelas. Ini seperti menebus kesalahannya tadi ketika memperkirakan jatuhnya shuttlecock yang salah. Sebanyak dua kali sebelum interval di game kedua. 8-11. Jujo mulai mencoba untuk mencari irama permainannya. Oh, masih mampu dikembalikan oleh Askar. Dan kita lihat melakukan kesalahan sendiri Askar tadi. Dipancing oleh permainan depan dari Jujo. Coba untuk menyerobot, tapi respon yang sedikit terlambat. 9-11 saat ini. Sudah dua angka beruntung diambil oleh Jujo setelah interval. Dan kita lihat baru saja tidak berhasil Jonathan ketika mencoba untuk mengangkat kembali shuttlecock setelah lucky ball dari Askar. 12-9. Dibiarkan saja. Tepat kali ini keputusan dari Jonathan. Keluar memang. Memanjang ke belakang. Smash tadi yang coba digunakan oleh Askar. Dan kita lihat bagaimana Jujo mengontrol irama permainan. Clacing yang baik tadi sebelum akhirnya Askar melakukan kesalahan. Satu poin saat ini yang menjadi selisih. Memangkas jarak juratan. Setelah sempat tertinggal empat poin tadi. Dan kita lihat. Dinyatakan masuk. Defense yang baik baru saja dari Jujo. Pengembalian yang akurat. Dan sulit untuk dijangkau kembali oleh Askar. 12-12. Semakin seru tentu situasi yang ada di game kedua ini. Oh kita lihat. Telak kali ini. Respon yang baik dari Askar. Cepat dia tadi bereaksi dengan jumping smash. Yang membuat Jujo hanya terpana tadi. Melihat jatuhnya Sattelcock. Kembali leading Muhammad Askar Haryanto. 13-12. Pukulan yang benar-benar berbahaya tadi dari Askar. Masuk. Return service yang brilliant tadi dari Jonathan. Didorong jauh ke belakang. Tapi tetap masih jatuh di dalam area permainan. Ya. Kondisi lapangan yang licin. Tampaknya masih menjadi Problem bagi Jujo. Yang meminta agar kembali dikeringkan. Strategi yang tepat memang juga untuk kembali mengatur nafasnya. Setelah sangat sulit untuk bisa Mengambil keuntungan memimpin dalam problem poin atas Askar di game kedua ini bagi Jujo. Tiga belakang sama. Serve untuk Jonathan Christie. Lambungkan kembali. Hasil belum berhasil dari drop shot dari Jujo. Berulang kali melakukan drop shot. Tapi masih mampu dikembalikan oleh Askar. Berhasil kali ini ditutup tadi setelah lob dari Askar yang memudahkan Jujo. Untuk menggunakan pukulan menyilang setengah smash tadi yang sulit untuk diantisipasi oleh Askar. Jonathan Christie akhirnya bisa memimpin di game kedua ini 14-13. Kembali mengambil waktu untuk menenggak minuman dan menyeka keringat Jujo dan juga Askar. Ya situasinya semakin menegangkan tentu karena di game kedua ini do or die untuk bisa menang bagi Jonathan dan juga Askar. 14-13. Ya setidaknya ini benar-benar berbeda dengan tiga pertandingan sebelumnya ketika setelah interval game kedua ada gap yang semakin besar diantara pemain senior dan juga pemain junior. Tapi di pertandingan ini Askar tidak ingin membiarkan Jujo memimpin dengan cukup jauh. Bahkan baru saja Jujo bisa memimpin setelah tadi Askar yang lebih banyak dominan. Masih mampu dikembalikan oleh Askar tadi. Keluar. Placing dari Jujo. Masih belum sempurna. Sudah baik visinya. Tapi masih tipis jatuh di luar bidang permainan. Kembali poin. Berubah menjadi 14 sama. Gagal. Baru saja net lurus. Coba digunakan oleh Askar. Tidak mampu menyebrang net. Askar memang tidak boleh membiarkan Jujo memimpin dengan selisih dua poin. Jika tidak ingin menghadapi beban yang besar. Sudah hampir mati langkah tadi sebenarnya Jujo. Baik sekali Jonathan. Mulai mematikan kembali. Pukulan smash menyilangnya. Kali ini digunakan untuk mengambil poin untuk memperlebar jarak. 16-14. Jonathan Christie. Membalikan situasi. Sempat tertinggal 4 poin di game kedua. Ia mampu mengejar. Menyamakan kedudukan. Dan saat ini leading dengan selisih dua angka. Di game yang memang. Harus ia menangkan untuk bisa mengamankan dua game langsung. Tidak mudah. Karena kita lihat sebuah duel yang menarik dihadirkan oleh Muhammad Askar Haryanto. Kembali kita ikuti bagaimana lanjutan pertandingan di game kedua. Jonathan Christie akan lakukan serve. Pukulan drive yang tidak sempurna tadi dari Askar Haryanto terlalu mendatar. Askar nyangkut di net. 17-14. Ah. Bernafsu tadi Askar. Ingin buru-buru untuk segera mempercepat permainan. Tapi tadi pukulannya tidak mampu menyeberangi net. 18-14. Nyaman kali ini Jonathan Christie. Unggul di game kedua. Oh. Keluar. Blessing yang belum terlalu baik dari Jonathan. Coba ditempatkan di bagian pojok belakang. Di area yang sudah dijangkau tadi oleh backhand dari Askar. Tapi masih jatuh di luar bidang permainan. Oh keras. Serangan dari Askar Haryanto tadi cepat sekali. Melepaskan pukulan yang keras sekali dan sulit untuk dibendung. Dan memang diincar area backhand dari Jonathan Christie. 16-18. Belum berakhir tampaknya pertandingan ini. Kita lihat masih ada perlawanan yang menjanjikan dari Muhammad Askar Haryanto. Tanggung. Dalam duel di depan tadi. Dihabisi dengan cepat oleh Jonathan Christie. 19-16. Juju. Hanya berjarak dua langkah lagi. Untuk bisa mengakhiri pertandingan ini. Kontrol yang baik dari Juju. Dan kita lihat tanggung memang dari pengembalian dari Askar. Langsung dijadikan santapan zat oleh Jonathan. yang langsung bergerak dengan baik tadi untuk melepaskan pukulan keras di depannya. Match point untuk Jonathan Christie. 20-16. Selesai. Cepat sekali Jonathan Christie mengakhiri pertandingan. Di game kedua. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton